Ayo, 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 ayo. Iya, bisa enggak? Bisa enggak. Kalau yang bisa boleh. Itu dapatnya. Nah, bagaimana nih? Keluarga Pak Mumuh tinggal di rumah sederhana di tengah sawah. Rumah ini juga bukan milik mereka. Atas kebaikan hati si empunya, mereka boleh meninggalinya. Entah mereka akan tinggal di mana jika sewaktu-waktu sang pemilik meminta mereka untuk pergi. Rumah ini berdindingkan papan dan bambu. Di saat musim hujan datang, tak jarang banjir juga mampir. Tak hanya banjir yang mampir, binatang-binatang seperti ular pun kadang mampir. Keterbatasan materi membuat keluarga Pak Mumuh jarang mendapat hiburan. Tapi anak-anak mereka tak pernah meluh. Keluarga baru ku ini tak pernah jalan-jalan bareng. Makanya malam ini aku ngajak mereka ke pasar malam yang ada di desa sebelah. Ini kali pertama bagi mereka datang ke pasar malam. Bahagianya aku melihat mereka bersenang-senang. Aku ajak mereka naik beberapa wahana permainan. Naik gincir angin, komedi putar. Semua bahagia, terlebih si kecil Ruzki. Ruzki makin kembila ketika aku memberikannya harum manis aneka warna ini. Untuk melengkapi kebahagiaan mereka, aku pun ajak mereka berbelanja baju. Mereka mencoba baju pilihan mereka. Dan setiap orang mendapat baju baru. Sudah lama sepertinya mereka gak membeli baju baru. Aku bahagia bisa membuat mereka senang. Jalan-jalan malam ini makin lengkap dengan semangkok bakso. Aku puas banget malam ini menghabiskan waktu bersama mereka berbagi kebahagiaan. Ini hari terakhirku bersama keluarga Pak Mumu. Berat mau ninggalin mereka. Aku sudah terlanjur jatuh hati sama keluarga ini. Sebagai perpisahan, aku ngajak mereka memanjing bersama di Sungai Cimandiri. Biasa juga pasti kan ngedoain ibu juga keluarga di sini. Sama juga, ibu juga sama. Dia sama aja sama anak itu. Tidak apa bedanya. Anak sama ibu, dia harus sama. Saya harap sih ibu gak ngelupain saya kalau saya pamit nanti pulang. Enggak. Eh gimana sih ah? Ini gimana sih bang ah? Udah tahu kita lagi mancing juga. Jangan kayak gitu dong Pak. Pak gimana sih ah? Sebel deh ah. Males deh kalau kayak gini. Sekarang Bapak mau ngapain di sini? Emangnya gak bisa didorong kesalahan sedikit? Gak bisa. Kan di sini udah tahu saya lagi mancing sama bapak ini, sama keluarga saya. Gak tahu Pak. Tapi kan gak boleh begitu dong. Pak itu harusnya ke sebelah itu kan bisa Pak. Kan airnya kenceng. Kalau kenceng larinya gak bakalan lari ke sebelah ya. Ke sebelah kiri ya pasti lari. Tapi kan beritahkan lagi mancingnya kan di sini. Enggak, saya gak mau. Gak mau apa. Jangan mau ikut, ya ikut aja sama perahu. Ayah, ayah medayu. Iya, bisa enggak? Bisa enggak. Kalau yang bisa boleh. Itu dakwaannya. Nah, bagaimana tuh? Kalau tidak mau itu harus dikerjain. Itu dakwaannya punya perahu. Iya, mau gak? Oh, makanya kalau ada perahu lewat jangan dimarahin. Apa? Maafin saya ya, Bu. Saya udah jadi marah-marah sama Ibu. Sayang. Gak marahin ya, Ma. Gak bikin lagi-lagi ya. Marahin si Bapak ini ya. Udah ya. Ya, harus itu kasih Bapak mau minta maaf aja. Ayo. Minta maaf dulu. Bapak. Bapak sini dulu. Apa? Maafin saya ya. Oh ya. Udah marah-marah. Udah buat Bapak kesel. Udah minta maaf aja sama si Bapak, sama si Om itu. Iya, maafin ya Pak. Maafin ya. Kita naikin dulu yuk. Naikin. Naikin sini dulu. Ini perahu, saya kasih buat Bapak sama Ibu. Iya. Ini sebagai tanda sayang saya sama Ibu sama Bapak. Kasih. Ibu senang. Iya, senang. Makasih ya. Ini ada mantan. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.